Pemirsa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan tak kunjung menyetujui Buhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. PKS masih berkutat menunggu hasil rapat majelis syuro partai untuk menentukan sikap terhadap calon wakil presiden Buhaimin Iskandar. Koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Buhaimin Iskandar diuji kesolidannya. Ini lantaran Partai Keadilan Sejahtera belum juga menyetujui Buhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Padahal Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa telah mendeklarasikan Anies Baswedan dan Buhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang diusung dalam pemilu 2024. PKS menyatakan dukungan terhadap Buhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden masih menunggu keputusan majelis syuro partai. Jadi PKB, PKS, dan Nasdem kita akan berjumpa dan setelah perjumpaan itu insya Allah mungkin antara Jumat atau Sabtu majelis syuro akan dilakukan memutuskan untuk masalah maksudnya Buhaimin sebagai bakal presi insya Allah. Setelah deklarasi pasangan Anies Moeimin, PKS belum pernah hadir bersama Nasdem dan PKB dalam berbagai acara yang digelar. Meski demikian, Ketua Umum PKB Moeimin Iskandar tengah berupaya menjalin komunikasi dengan PKS agar koalisi tak goyah. Jalan terus, saya berupaya terus mendekati. Insya Allah dalam waktu dekat akan berkunjung ke PKS. Bakal calon presiden Anies Baswedan memastikan bahwa dukungan PKS tak perlu diragukan lagi dan hanya menunggu waktu untuk deklarasi bersama. Kita akan terus berjalan bersama-sama dan berjalan kami dengan PKS ini sudah panjang. Sejak Jakarta, pas dari Jakarta juga berjalan sama-sama, akhirnya juga sama-sama. Jadi insya Allah kita akan terus berjalan bersama. Absennya PKS secara beruntun dalam berbagai acara koalisi, pengusung Anies Moeimin menimbulkan banyak tanya. Hingga saat ini, PKS belum memberikan restu kepada Moeimin Iskandar menjadi pendamping Anies untuk berlaga pada Pilpres 2024. Apakah PKS akan memilih jalan lain dan tak lagi bersanding bersama Nasdem dan PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan seperti halnya Partai Demokrat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dan Moeimin Iskandar, menyambangi kantor DPP PKS. Pertemuan Anies Baswedan, Moeimin Iskandar dengan PKS akan membahas berbagai hal strategis terkait koalisi perubahan menuju persatuan untuk Pilpres 2024. Hingga saat ini, PKS masih terus menunggu hasil rapat dari Dewan Curo PKS untuk dari pasangan Anies Baswedan, Moeimin Iskandar sebagai cawapres. Lalu bagaimana jalannya pertemuan antara Anies Baswedan dengan Moeimin Iskandar bersama dengan PKS? Kita tanyakan langsung kepada reporter kami Syahda Yustiza yang saat ini berada di DPP PKS. Syahda, apa hasil pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di DPP PKS pada hari ini? Baik selamat sore, Syahda dan juga Pemirsa baru saja selesai. Ini saat ini sedang dilangsungkan konferensi pers terkait dengan dialog internal. Kami saksikan bersama-sama Syahda. Teguh Juwarno dari Nasdem, Pak Moeimin dan juga Pak Anies akan menyampaikan konferensi pers yang mungkin diawali oleh Presiden PKS. Lalu mungkin kalau mau dilanjutkan dari Pak Teguh, Pak Moeimin, lalu Pak Anies. Pada Presiden PKS, kita persilahkan dengan hormat. Silahkan, Syahda. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan bakal calon Presiden Republik Indonesia, Pak Anies Rashid Baswedan. Juga yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Partai Nasdem. Dan yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Nasdem, yang juga insya Allah diusung sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Pak Abdul Mohayimin Eskandar. Insan PES, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, saya mengucapkan puji syukur kehadat Allah SWT bahwa silaturahim dalam kesempatan siang hari ini sungguh sangat luar biasa. Penuh suasana kehangatan, kekeluargaan, dan dalam suasana yang lebih rileks dan santai. Tetapi insya Allah, ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Mohayimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh calon Presiden Republik Indonesia. Saya kira kita langsung nanti pada tanya-jawab saja, apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung dari rekan-rekan, langsung ditampung dulu saja. Oke, baik, yang paling dekat dulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu, kayaknya juga baru pertama kali dinyanyikan di sini, yaitu pertanda apa juga itu. Lalu untuk Presiden PKS juga dan Caimin, terakhir. Ada pandangan juga nih, PKS dan PKB sulit bersatu gitu ya, karena memiliki bahasa suara dan spektrum ideologi mungkin berbeda gitu, di akar rumput. Bagaimana menanggapi hal ini dan menyelesaikan persoalan ini? Apakah ada pembagian peran dan strategis, Caimin dan Pak Saiku? Baik, terima kasih. Yang tengah kita bagi dulu. Dari yang tengah ada? Ya, silakan. Saya Arief dari Narasik. Saya mau tanya Pak, dengan adanya PKS dan PKB ini di koalisi perubahan, nyambung pertanyaan yang tadi, apa tidak khawatir koalisi ini nanti dianggap sebagai motor untuk politik identitas? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Anies. Tadi kan dari KSPSI menyatakan mendukung Bapak Anies dan Pak Mohimin. Selamat, Pak. Nah, salah satu rekomendasinya yaitu regulasi reformasi perburuhan, yaitu meminta dihapusnya Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, bagaimana Bapak mengakomodirnya, dan apakah Bapak akan mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja jika nanti terpilih jadi Presiden di 2024? Oke, terima kasih. Sekarang gantian yang sayap kanan, terakhir. Karena agak banyak pertanyaannya, silakan Mbak. Assalamualaikum, izin Pak. Saya Bella dari CNN TV. Yang pertama, terkait dengan hari ini pertemuan silaturahmi tiga partai, berarti artinya PKS sendiri sudah konkret. Tinggal menunggu deklarasi ataupun pengumuman dari majelis syuroh, atau ada mekanisme selanjutnya yang kedua, terkait dengan, ini soal isu Pak, kemarin kan sempat terjadi rusuh di Batam di warga Rempang. Tanggapan dari Pak Anies dan Caimin supaya tidak terjadi hal tersebut kembali, apalagi mengenai anak-anak sekolahan, begitu gas air matanya. Nah, terakhir boleh sedikit tanggapan terkait dengan Presiden Jokowi yang meminta Capres, Cawapres tidak ikut dalam kabinet ketika lagi masih menjabat, ataupun nanti masuk ke dalam KPU dan mengambil cuti, begitu dan tidak menggunakan anggaran negara dari Caimin dan Pak Anies. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup tiga ya. Silakan dari Presiden atau Pak Anies, Pak Mohaimin, atau Pak Teguh. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa, tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan, ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, Insya Allah, ini akan saya sampaikan kepada Musyawarah Majelisuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki kemistri, dan inilah suasana yang Insya Allah akan kita coba laporkan kepada Musyawarah Majelisuro. Mudah-mudahan, kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelisuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini Insya Allah, betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga gak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan, dan juga basis nasionalisme ya, basis nasionalisme. Oleh karena itu, saya sepekat dengan apa yang diungkapkan oleh ketua umum partai Nasdem, bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan, gak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong, kampre, selesai sudah. Kita song-song masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi, optimisme-optimisme itu muncul ya, dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaymin dan Pak Anies Rashid Baswedan, atau dari Nasdem yang menjawab. Silahkan. Ini dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi, soal basis dukungan. Bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini. Pasangan amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi, kita punya identitas masing-masing, identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saeku dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun, dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing, yang insya Allah akan menjadi kekayaan perbedaan itu, memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang tidak penting. Kita song-song masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan. Pak Anies atau Pak Teguh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Mas Adis Peswedan. Atas nama Partai Nasdem, saya mohon maaf, karena tadi wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS, dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan, dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah. Kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Jadi kami mohon semoga Majelis Suro segera berlayar bersama dengan koalisi ini semakin cepat, semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan Pak Anies. Tadi terkait dengan dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah rekam jejak yang ada selama ini memang mendepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya, bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Supianto tampak hadir bersama dalam HUD ke-64 Pepabri pagi tadi. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Supianto hadir dalam acara ulang tahun ke-64 Pepabri pada selasa 12 September 2023 di Wisma Elang, Jakarta Pusat. Susilo Bambang Yudhoyono atau SPI dan Prabowo hadir bergedakan batik berwarna emas dan memakai peci hitam. Keduanya hadir pada pukul 10 pagi tadi. Momen menarik terlihat ketika Prabowo dan SPI duduk bersebelahan dalam satu meja yang sama. Momen ini kembali memicu harapan bakal berlabunya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Pemirsa sejumlah Kiai Nahdlatul Ulama dan puluhan ribu santri sejauh tibur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden Prabowo Supianto di lapangan Pondok Pesantren Anur II Al-Murtado Malang, Jawa Tibor. Sejumlah Kiai Nahdlatul Ulama dan puluhan ribu santri sejauh tibur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden Prabowo Supianto di lapangan Pondok Pesantren Anur II Al-Murtado Malang, Jawa Tibor. Acara yang diselenggarakan pada Senin 11 September dihadiri oleh ratusan Kiai yang ada di Jawa Tibor antara lain Kiai Haji Muhammad Hasan Rifai, pimpinan Pondok Pesantren Salafiah Anur kemudian pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Candu dan juga ada pimpinan Pondok Pesantren Dresmo Surabaya. Saya teringat yang video yang viral nih, Khusdur itu. Beliau begitu ditanya siapa pemimpin yang ikhlas, maka katanya Khusdur, dia Prabowo. Jadi mudah-mudahan, betul-betul oleh Allah ditakdirkan menjadi pemimpin yang ikhlas. Amin. Allahumma. Pemirsa kabar pemilu segera kembali usai jeda. Pemirsa Badover pendukung kandidat calon presiden semakin gencar dilakukan. Sejumlah relawan menggelar isti gosah untuk kebenangan pasangan Anies Muhaymin di Brebes, Jawa Tegah. Sementara relawan Ganjar Pranowo menggelar bakti sosial di Tanggerang, Panten. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Relawan pendukung Ganjar Pranowo yang menamakan Gardu Ganjar, melakukan bakti sosial dicaringin kecamatan Legok, Kabupaten Tanggerang, Panten. Kegiatan berupa bantuan paket makanan bergizi ditujukan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Salah satu bantuan berupa susu hingga sayuran gratis untuk bayi. Kegiatan ini terinspirasi oleh Capres 2024 Ganjar Pranowo yang telah berhasil melakukan program penurunan stunting. Doa bersama relawan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar digelar di padepakan Kalisoga, Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes. Acara yang digelar di padepakan milik Sudirman Said ini dihadiri tokoh politik nasional, Koalisi Perubahan dari Nasdem, PKB, dan PKS. Sejumlah ulama karismatik dari Jawa Tengah juga hadir di antaranya Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun Zubir, Kiai Haji Nasirul Mahasin, dan Kiai Haji Labib Sodik. Dari Tanggerang, Banten, dan Brebes, Jawa Tengah, Tim TV One mengabarkan. Bahwa banyak sekali Kiai-Kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Saksikan kabar petang pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Sudah 30 menit kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira, pamit undur diri. Sesaat lagi, Tiara Harahap akan hadir menemani Anda dalam program Nusantara terkini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.